Pemirsa Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki kesamaan, yakni partai yang memperjuangkan isu kerakyatan. Menurut Dasko, Partai Gerindra banyak membawa isu kerakyatan dalam berpolitik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB memiliki kesamaan. yakni partai yang memperjuangkan isu kerakyatan. Pernyataan itu diungkapkan Dasko, menyusul pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang menyebut parpol mereka sebagai Partai Wong Cilik. Sufmi Dasko Ahmad yang juga menjabat wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, unsur dari Partai Gerindra banyak berasal dari kalangan petani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Selain itu, lanjut Dasko, banyak elemen dari Partai Gerindra yang sebenarnya berasal pula dari nelayan dan buruh. Dengan begitu, kata Dasko, Partai Gerindra banyak membawa isu kerakyatan dalam berpolitik di tengah legislatif maupun eksekutif. Namun demikian, Dasko belum bisa memprediksi muara politik setelah tiga partai memiliki kesamaan garis perjuangan. Dia mengungkapkan, Partai Gerindra pada prinsipnya membuka diri untuk mengajak banyak partai membentuk poros pendukung calon presiden dan calon wakil presiden. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.